jumpa lagi dengan saya Abdul Qahar di newsmaker medkom.id cerdas dan bernas sobat medkom bantuan sosial rame dibicarakan bahkan terakhir presiden meminta agar bantuan sosial bisa tepat sasaran mengapa presiden sampai mengatakan seperti itu betulkah bahwa data bantuan sosial masih tembang yang tindih disana sini lalu bagaimana menyiasati semuanya itu bantuan sosial gelombang satu sudah hampir berakhir lalu bagaimana teknisnya di gelombang kedua nah ikuti pembicaraan newsmaker medkom.id kali ini dengan Menteri Sosial Juliari P Batubara ikuti wawancara saya berikut ini apa kabar Pak Menteri Pak Juliari P Batubara kabarnya baik-baik aja ya Alhamdulillah Pak ini wabah sampai saat ini masih ternyata masih terjadi Pak dimana-mana dan diprediksi sempat akan berakhir pada bulan ya Mei Juni ternyata sampai sekarang perkembangannya masih masih sangat apa istilahnya belum sepenuhnya terkendali bagaimana nih Pak Bapak sebagai salah seorang stakeholder yang menangani mengenanggapi wabah ini sekarang ini ya kalau menurut saya simple aja Mas sampai belum ketemu vaksinnya akan anda terus ya kan ini kan permasalahannya kan virus ya virus kan hanya bisa dikalahkan oleh vaksin selama vaksinnya belum ketemu apa yang bisa kita lakukan hanya menghindari kan begitu nah sekarang ini memang tantangannya karena aktivitas perlahan-lahan dibuka kembali tentunya jumlah orang yang beraktivitas turun ke jalan ini kan pasti meningkat drastis dibanding tiga bulan sebelumnya yang kita banyak kita ketatkan gitu ya artinya kan gampang sekali kita lihat di jalanan sudah mulai rame pusat perbelanjaan sudah mulai dibuka walaupun jamnya masih dibatasi restoran sudah mulai dibuka pasar sudah mulai dibuka artinya apa ya tentunya tingkat keterpaparannya pasti akan meningkat namun yang pasti selama memang masih dalam pandemi tentunya protokol kesehatan harga mati ya artinya new normal ini kan sebenarnya mengatur ya mengatur aktivitas area kita dengan aturan-aturan baru protokol-protokol baru ya antara lain ya tentunya seperti kita menggunakan pelindung masker kemudian yang aman sekarang kan di setiap kantor, mall, hotel, fasilitas publik ada titik-titik di mana kita misalnya berdiri atau mengantri ya kemudian juga dunia harus kita bisa menjaga kebersihan kita minimum selalu mencuci tangan dengan sabun jadi ya itu sementara ya kalau mau paling aman kan di lockdown terus tapi kan semuanya bisa mati nanti kalau di lockdown artinya matinya bukan mati gak mati kena virus matinya kena gak makan ya kan mati kelaparan gitu Pak ya ini pilihan sulit antara kesehatan dengan ekonomi yang selalu Bapak Presiden menyampaikan ini harus berjalan berbarengan kita hanya fokus kesehatan orangnya mati kelaparan ya kita hanya fokus ekonomi orangnya terpapar semua artinya keputusannya yang mungkin juga pemerintah-pemerintah disuruh dunia di negara lain juga ambil adalah oke aktivitas kita buka kembali tentunya dengan aturan main baru atau yang disebut dengan juga normal gitu nah salah satu hal yang paling penting dalam penanganan COVID ini kan soal bantuan sosial ini Pak Menteri bantuan sosial ini kan nanti pekan-pekan ini kan gelombang pertama ya itu sudah selesai nah sejauh ini evaluasinya untuk yang gelombang pertama ini bagaimana Pak Menteri? capeannya dan seterusnya? bagus, evaluasinya bagus, kemarin juga kita dipanggil oleh Presiden karena khususnya enam kementerian lembaga dengan anggaran terbesar ya tentunya diantaranya Kementerian Sosial Presiden mengapresiasi walaupun memang masih bisa kita tingkatkan lagi penyerapan anggarannya dan Presiden sangat berpesan, sangat mendorong khususnya di Kementerian Lembaga dengan anggaran-anggaran yang terbesar ini akan mempercepat realisasi anggarannya namun tetap dengan prinsip-prinsip akuntabilitas nah ini memang satu hal yang memerlukan komitmen semua pihak artinya begini Mas menghabiskan anggaran itu tidak sulit tapi menghabiskan anggaran dengan cepat dan harus akuntabel itu tidak mudah ya oleh karena itu mungkin publik melihatnya secara simple saja artinya oh, tapi isi anggaran aja susah sih gitu ya kan padahal tentunya kami ini kan menggunakan uang negara yang dimana harus dipertanggungjawabkan sehingga semua pihak khususnya institusi yang ber apa namanya, bekerja di ranah pengawasan yang bekerja di ranah penegangan hukum seperti kalau di internal pemerintah ada BPKP ada LKPP ada Kejaksaan Agung ada KPK di luar pemerintahan ada BPK, ini juga harus satu komitmen, satu visi artinya di dalam percepatan realisasi anggaran artinya karena ini kan diperlukan untuk penggerakan ekonomi tentunya harus juga agak apa namanya fleksibel dalam arti bukan melindungi potensi-potensi pelanggaran hukum namun tentunya aturan-aturan main yang diberlakukan pada saat kondisi normal bisa sedikit dilonggarkan tentunya tetap apa namanya menjunjung tinggi akuntabilitas karena begini mas tidak mudah apa namanya bagi seorang pimpinan atau kita di menteri ya kami kan menteri ini kan bekerjakan dengan pejabat-pejabat di esel di bawah kami ya artinya yang mengeksekusi program menghabiskan anggaran itu kan pejabat-pejabat yang di bawah kami ya kami kan juga harus bisa memastikan kepada mereka-mereka tim kami itu bahwa selama kamu tidak ada niat untuk korupsi ya untuk menerima gratifikasi sudah istilahnya gaspol saja begitu ya nah jadi itu kalau saya tekanan hampir setiap hari pokoknya selama tidak ada niat untuk korupsi kamu tidak main mata dengan mitra terima uang itu gaspol saja gak usah takut karena dari BPKP mengawal pada saat pengadaan barang LKPP sudah mengeluarkan surat kendaraan yang sangat baik artinya sangat longgar kemudian kita juga sering koordinasi komunikasi dengan KPK dengan barestrim dengan BPK bahkan dan kita minta agar tolong kami juga jangan ditakut-takuti begitu loh ya kan nah ini presiden bahkan juga sudah langsung dirapat dengan mereka itu juga langsung minta kepada apa namanya institusi-institusi penegakan hukum seperti KPK kejaksaan agung kepolisian supaya juga kalau memang tidak ada indikasi atau istilahnya pemensrea itu ya niat untuk korupsi atau menerima gratifikasi ya jangan ditakut-takutin gitu loh artinya jangan digigit lah tapi kalau memang gelagatnya sudah memang mau ke arah sana ya presiden kan menggunakan istilah ya digigit saja nah kembali lagi ke evaluasi lantuan sosial saya kira kalau kita bicara bulan April Mei Juni ya memang yang agak sedikit rame kan di bulan April mas ya kenapa sih sebenarnya rame ya kan ini menyangkut penerima artinya begini orang harus harus sadar bahwa ini kondisi yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya namun kita harus mengambil langkah cepat contohnya begini ini banyak masyarakat yang terdampak yang sebelumnya kan tidak tidak masuk di dalam kategori miskin mas makanya bicara kalau bantuan sosial saya sering kali sudah sampai bosen saya denger misalnya warga yang tidak layak mendapatkan bantuan tidak layak seperti apa sih ya kan cuma saya diberikan diberikan datanya yang konkret kalau cuma ikut-ikutan ngomong kan kayak beo aja gitu ya kan oh ini tuh kata pasasaran temennya ngomong gitu iya tuh kata pasasaran iya tuh sekarang saya ambil ilustrasi begini kita punya data namanya DTKS data terpadu kesehatan sosial yang memuat 40% dari populasi Indonesia dengan pendapatan terangga 40% dan kemudian di luar itu yang memang tidak tergolong 40% terbawa misalnya dia tadinya punya pekerjaan tetap tiba-tiba dia kena PHK mas oke otomatis dia kan gak ada gak ada uang betul ada gajinya paling hidup kalau dia punya simpanan dari itu dari itu saja kan atau dia bimbing sama temennya nah pertanyaan saya dia terdampak gak terdampak terdampak ya nah di rumahnya ada mobil nah pertanyaan saya dia layak gak dapet bantuan ya masih masih memiliki aset lah kayak gitu ya loh ya tapi kan sekarang sulit mas kita tidak mendefinisikan kita tidak bantu yang walaupun terdapat memiliki aset 123 gak mungkin mas jadi ini yang sering ditanyakan media saya bilang gini media ini kan sulit mas saya ngasih bantuan 100 yang remote 3 orang yang diberitakan yang 3 orang bukan yang 97 karena kan gak seksi mas ya gak seksi ya kan mana ada media yang melakukan wah ini 97 berterima kasih gak ada mas 3 orang melaporkan karena tidak menerima bantuan saya tanya disitu berapa yang bantuan 100 lah tapi kan 3 orang nah oke lah saya pikir ya itu bisnisnya media kayak gitu kalau saya kan bisnisnya gak kayak gitu nah artinya apa jadi jangan terlalu mudah kita tuh langsung bilang itu tidak layak bantuan kalau mau jujur mas yang tidak patut terima bantuan itu hanya mungkin yang 1% dari populasi yang super duper komomerat ya sama apa seluruh PNS PHK Polri hanya itu mas yang gak terdapat hanya itu mas kenapa seperti arewa di kementerian sosial dia masih bisa gajian full cuma gak dapet THR aja kalau S1 2 ke atas S1 2 ke bawah dapet penjalan masih full tidak ada yang dikurangin yang dikurangin cuma penjalanan dinas kemudian TNI Polri sama kemudian kalau bicara yang 1% yang punya aset mungkin ratusan miliar ke atas ya itu mas buat mereka gak ada artinya mau COVID 10 tahun juga gak apa-apa salah nah di luar itu mas terdampak gak terdampak seorang pengusaha saya kan juga basic saya pengusaha perusahaan saya mas selama pandemi itu gak ada income sama sekali no ya kan lah terus saya bayar gaji karyawan saya gimana otomatis yang saya lakukan atau yang pengusaha banyak lakukan pasti dia ngorek-orek savings dia tabungan itu pun kalau ada mas tinggal dihitung tabungan pun sekian ratus juta gaji karyawan saya sekian puluh juta tiap bulan ya ini tahan enam bulan setelah itu bubarkan gitu kedua menjual aset menjual aset yang digunakan untuk menalangi operasional kantor ini pengusaha loh ya nah ini terdampak gak terdampak di bulan-bulan awal itu saya makanya saya longgarkan sesuai dengan perintah presiden makohat jadi presiden bilang berikan kebebasan untuk daerah untuk memasukkan nama-nama yang tidak masuk dalam DTKS sebagai penerima mensos nah kalau mau mau gampang aja dan KPK tuh juga sebenarnya awalnya mengusulkan seperti ini udahlah Pak Mensos gunakan saja DTKS gak usah data-data lain gak usah buka-buka daerah untuk masukin data lain hidup saya lebih mudah karena datanya sudah fix ya karena data sudah fix data kita itu data DTKS itu ada surveinya saya lupa tapi di google bisa itu diantara data-data kemiskinan negara-negara berkembang lain akurasinya itu 82% 82% ada negara Chile Meksiko atau apa itu 62% 68% kita tuh 85% jadi orang mau ribut ngapapun soal data kita kalau dibandingkan dengan yang lain itu akurasinya cukup bagus cukup tinggi nah oleh karena itu 2 bulan kesini untuk 1,5 bulan kesini baik Bansos yang khusus COVID ya Bansos yang rupa sembako untuk Jabodetabek dan Bansos Tunai untuk keluar Jabodetabek kita harapkan nanti sebelum 15 Juli sudah selesai semua dan sejauh ini ya dibilang 100% lancar ya indah artinya masih ada yang kita sempurna tapi nanti insya Allah di gelombang kedua apa yang belum sempurna itu bisa kita sempurnakan nah kuncinya mas sorry saya potong kuncinya saya bilang begini kuncinya adalah koordinasi yang baik antara kementerian sosial dengan daerah karena eksekutor di lapangannya kan daerah nah dengan seperti ini kan berarti angka bantuan sosial yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang berada di kisaran 110 triliun dari 677 triliun ya untuk penanganan covid itu kalau tadi menurut penjelasan Pak Menteri itu sebetulnya cukup atau sedang atau sebetulnya kurang ya kalau menurut kurang idealnya berapa Pak dalam kondisi seperti ini sebenarnya sudah gak 110 triliun lagi mas sekarang sudah 203 triliun oh sudah ya sudah naik ya dari 600 pennaikan itu ya ditambahkan itu simbolnya oleh Bukum Kewangan dan satu itu kedua dari 110 itu kan tidak seluruhnya di Kemen Sos ya ada sekitar 20 triliun itu alokasinya untuk prakerja ya ada sekitar 21 triliun itu untuk PLT yang dari dana desa kemudian ada sekitar 5 triliun itu hitungannya untuk diskon diskon listrik kalau gak salah jadi jadi yang dari 110 triliun itu yang dikelola Kemen Sos itu mungkin sekitar 40an ya mungkin ya 30 tahun tapi saya gak pasti berapa ya saya gak bisa jawab secara pasti tapi berapapun anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah dalam program pelindungan sosial atau jaring pengaman sosial ya kita kita optimalkan mas jadi saya juga gak berani angkanya berapa tapi menurut saya dari paket stimulus yang 405 sekarang sudah 699 kalau gak salah ya mudah-mudahan bisa mencukupi yang penting kan begini yang paling penting itu kan Presiden dari waktu-waktu yang mengingatkan kemarin juga waktu di panggil Kais Tanah Negara diingatkan lagi pertumbuhan ekonomi kuartal kedua kita ini kan sudah minus minus 3 kurang lebih 3 sekian beliau minta agar pertumbuhan ekonomi yang di kuartal ketiga ini yang penting jangan minus 0,1 atau 0,5 itu juga oke yang penting gak minus nah pesan beliau adalah penggerak utama ekonomi saat ekonomi sedang sulit seperti ini antara lain adalah anggaran negara melalui konsumsi kan ya anggaran sosial anggaran negara inilah yang bisa minimal merebound pertumbuhan ekonomi jadi kalau bicara cukup atau enggak saya gak punya angka pastinya juga tapi berapapun yang sudah dianggarkan oleh pemerintah untuk perlindungan sosial kita optimal nah kemarin presiden mengatakan soal tepat sasaran nah itu yang dimaksud presiden dengan tepat sasaran bagaimana tadi kan Pak menteri mengatakan ya kalau disebut sebagai terdampak itu paling hanya lapisan yang sangat sedikit yang tidak terdampak nah itu prioritasnya seperti apa Pak Ya prioritasnya gini mas pertama prioritas pertamanya adalah program-program pelindungan sosial ini kita utamakan yang masuk dalam data terpadu kita karena itu bisa ditanggung jawabkan kalaupun ada yang miss itu sedikit karena Pak itu sudah merupakan data yang apa namanya diverifikasi dan validasi walaupun tidak semua daerah melakukan ya tapi di dalam data terpadu itu itu bisa ditanggung jawabkan lah akurasinya nah di luar itu tergantung daerahnya mas ya artinya kementerian sosial hanya mengkonsolidasikan data-data data-data penerima bansos yang diberikan oleh daerah sehingga daerah lah yang lebih paham lebih tahu keluarga-keluarga mana saja yang layak diberikan bantuan sosial jadi jadi dua mas pertama yang ada di dalam DTKS data terpadu kesihatan sosial karena itu bisa ditanggung jawabkan apa namanya kualitas atau apa namanya keamsahannya kedua yang di luar DTKS yang diusulkan oleh daerah jadi ibaratnya begini mas begitu data masuk dari daerah ya sudah kita telun saja kita tidak lagi oturun lagi kita cek verifali ulang lagi gak punya waktu karena seperti Presiden juga berulang kali sampaikan bahwa ini harus cepat program-program harus cepat nah kalau sekarang kita cuma ngerepotin soal akurasi data yang terjadi nanti COVID-nya sudah selesai maksudnya baru turun kan kacau juga ya kan ya betul gitu nah kalau tadi kan juga bilang akuntabilitas tapi Bapak selalu mengatakan ya jangan lihat gambaran kecilnya tapi lihat gambaran besarnya KFK kan menghimpun ada sejumlah keluhan tadi itu yang beberapa sudah Bapak jawab sebetulnya dari 600 sekian keluhan itu rata-rata keluhan apa sih Pak yang paling yang sampai direport ke Kementerian Sosial itu Pak ya kalau dilihat itu yang paling banyak itu apa namanya masalah dia sudah mendaftar tapi terima tidak terima bantuan itu yang paling banyak kemudian apa namanya bantuan yang di dijanjikan itu pada saat diterima katanya jumlahnya tidak sesuai nah ini kan harus dicek ke lapangan mas ya kenapa sampai misalnya ada bantuan yang misalnya harusnya dia dapat 600 ribu kurang ini kalau saya lihat kalau yang dari Kementerian Sosial hampir tidak mungkin kenapa saya sudah puluhan kali turun ke lapangan melihat langsung yang bantuan tunai itu sangat-sangat rapih mas ini ya apa namanya penyalurannya dalam arti begini dia datang membawa identitas ya ke tempat antaranya kantor pos atau kantor desa atau kantor pelurahan kemudian diverifikasi identitasnya kemudian uangnya 600 ribu itu di dikasihkan ke penerima dan difoto oleh petugas dimana fotonya ini langsung masuk ke servernya ke depos nah saya gak bisa bayangin dimana dikuranginya lain kalau misalnya bantuan ini misalnya saya kasih yang bagiin orang-orang biasa gitu nanti kamu bagiin ya ini ada 100 juta untuk sekian ribu orang disana kamu bagiin bisa kemudian disunat ya bisa banget tapi kalau yang dari Kementerian Sosial itu ada dua mitra yang kita gunakan pertama Bang Himbara ini apalagi gak mungkin banget dikurangi karena langsung rekening langsung rekening akun ya langsung rekening tapi jumlahnya gak sampai 5% ya sekitar 5% dari total nah yang lainnya lewat PT POS PT POS itu lewat kantor pos atau balai desa seperti itu tapi petugasnya dari PT POS itu hampir gak mungkin gak mungkin mas dikurangi itu nah saya gak ngerti ini bantuan yang dari mana gitu ya karena begini mas ini kan bantuan sosial juga bukan hanya dari Kementerian Sosial ya ada juga Kementerian Desa BLT ada juga Pemprov Pemka Pemkot nah kemudian keluhan yang lain misalnya saya udah daftar kok gak terima nah mungkin bisa seperti ini mas kadang-kadang orang kita kan suka gak sabaran ya nantinya misalnya dia rupanya disini dia lihat tetangga saya kok udah terima itu sembahko misalnya gitu ya kok saya belum ya kemarin kan saya daftar padahal pada saat pendaftaran misalnya gini saya ngomong teknis gak apa-apa ya ya silahkan silahkan pak 100 keluarga di RWA RW01 100 keluarga di data nih 100 keluarga semuanya HPnya di charter nomor KKnya segala macam ya kan nih tanya kan ini untuk apa untuk nanti ada bantuan dari pemerintah 100 masuk ke lorahan nah padahal dari 100 ini mas bukan 100-100nya itu dapet bansos sembako dari Kemensos gitu loh mereka kan dapet bantuan dari banyak pintu nih istilahnya pak gubernur Jawa Barat mungkin 100 itu begini 60 dapet bansos sembako dari Kemensos ya 40 bantuan sembako dari Pemprov DKI nah kalau DKI lebih enak mas karena cuman dua ya nasi ya kan nah begitu diturunkan misalnya yang duluan bansos sembako dari Kemensos nih ke RW tersebut ya 60 dari 160 kan ya yang 40 kan telingat-telinguk gitu loh kok belum karena saya harus ngomong tenis mas kalau tanyaan seperti ini ya 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 kok daftar kok belum ya kenapa 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 berisik padahal nanti dia dapet tapi dari Kempro waktunya mungkin 3 hari sesudahnya 4 hari sesudahnya ini caranya supaya kayak gini gimana ya paling gampang kasih aja ke Kemensos semua yang bagi tapi kan gak mungkin mereka satu pintu tapi kan presiden juga tidak mau seperti itu kenapa ya semua yang supaya semua juga gerak dong masa semuanya dikasih ke Kemensos kalau buat kami lebih gampang seperti itu tidak ada pintu lain selain kita saja kalau kalau salah ya kita yang kena salah nah yang lebih parah nih kalau provinsi misalnya Jawa Barat satu RW nih RW 02 misalnya di Kabupaten Bogor di Kecamatan Kecamatan Citerap oh Citerap kan pandet tuh satu Kecamatan bisa 200 ribu penduduknya RW 02 300 yang didata ini lebih parah mas ya ternyata begitu dia daftar 300 ini tidak 300 300 nya dapat bantuan sosial tunainya Kemensos dari 300 ini mungkin 200 dari bantuan sosial tunai Kemensos ya 50 bantuan langsung tunai dana desa ya 50 bantuan sembako Pemkap Bogor ya 50 bantuan sembako Pemprov Bogor bayangin mas kayak gini Pemprov Jawa Barat maksudnya ya eh ya nah pada saat penyaluran misalnya kita dulu nih ya Kemensos bantuan sosial tunai Kemensos 200 orang tadi ya yang 100 orang juga selinggung-selinggung lagi dulu dulu IKIPI kemarin kan saya daftar kok yang salah dapet saya gak dapet dateng ke kantor pola di sana kenapa ini kenapa ini kami padahal dari 300 itu tidak semuanya 300 itu dikasihnya bantuan sosial tunai dari Kemensos semua cuman memang ada kesepakatan kami diantara kami Yumentar Desa dan Pembesar Provinsi yang masuk dulu biar dari Kemensos setelah itu baru dari yang lain nah gitu mas jadi ini bicara kayak ini harus teknis karena memang yang yang menyalurkan bantuan kebawah itu memang tidak hanya satu kementerian atau satu instansi tapi ada beberapa ya nah dataannya satu ya nah jadi pada saat didata 300 orang pada saat penyalurannya gak sekaligus 300 nah kadang-kadang kayak gila nah orang kita kan suka gak sabaran ya kan nah betul baru diumumin hari ini pagi ini sorenya udah nagih ya kan nah persoalannya kan begini pak nanti untuk mengurangi seperti itu misalnya orang yang tidak sabaran ini ini koordinasinya bagaimana pak nanti misalnya misalnya ditentukan waktunya gitu kan daerah mas itu itu murni purely daerah ya purely daerah gak mungkin itu mas temen sos mengatur satu kecamatan di misalnya kepulauan morotai maluk utara gimana mas coba ya saya balikin lagi gimana ngaturnya gak tahu mas satu apa namanya timing atau schedule penyaluran di satu RW di kabupaten benar meriah provinsi Aceh gak tahu mas itu semua yang bisa melakukan itu ya daerah kepala daerahnya saya bupati saya bupati misalnya kamu halaman saya kabupaten Simalungun Sumatera Utara saya akan melakukan begini saya dapat berapa seluruh penerima Bansos 40.000 kakak oke 40.000 kakak ini apanya sudah di data Bansos 15.000 BNT dana desa 10.000 sisanya dari pemprov oke saya panggil semua nih kepala-pala dinas saya kepala desa saya panggil camat oke kita atur gini ya ya desa A desa B atau gini kita atur yang pertama kita turunkan seluruh desa dan kecamatan Basosunai selesaikan dulu setelah itu BLT yang dana desa selesaikan baru bantuan yang dari pemprov baru yang dari kita itu leadership itu harus dijalankan oleh daerah gak bisa temen sos mas jadi kan koordinasinya berarti dengan mendagri begitu ya kalau oh enggak juga gini mendagri itu kalau saya istilahkan itu saya minjem mentungannya aja oh artinya kalau ada daerah yang lambat apa namanya apa itu istilahnya daerah yang kok ini anggarannya sudah disediakan tapi gak disalur-salurkan saya minjem tentungannya tapi kita juga komunikasi langsung mas dengan daerah dan kita juga sudah memiliki satu kesempahaman dengan kecamatan mendagri bahwa apabila jadi pak mendagri udah terakhir ketemu dengan saya sekitar 3 minggu yang lalu dengan full jajaran beliau saya bilang beliau bilang begini pak mensos apabila ada daerah-daerah yang istilahnya bandel ini ada pak dirjen tidak nih orang dari daerah nanti biar dari pak dirjennya langsung tegur daerahnya nah tapi kan kalau misalkan gak sering-sering juga mas kita minta tolong kayak gitu kesannya kan jadi manjak nah jadinya kita kita komunikasi langsung mas dengan daerah dengan kabupaten kota saya pun langsung kadang-kadang kabupati wali kota saya gak sungkan-sungkan menanggur ataupun menanyakan progresnya mulai bantuan dari gemensos jadi memang leadership dari kepala-kepala daerah dan jajarannya itu seperti tadi usulannya mas Kohar misalnya timingnya diatur itu memang kuncinya di mereka mas kita hanya saya bilang begini gemensos itu menganggarkan dan menyalurkan dan melaporkan tapi udah bicara di pelaksanaan di lapangan apa itu nanti urusannya antara daerah dengan mitra kita contoh bansos kunai ya antara daerah dengan PT POS ya kita tinggal kita anggarkan kita konsep programnya kita salurkan kita tunjuk mitranya siapa sudah nah kita laporkan nah begitu di lapangannya itu ya antara mitra kita misalnya PT POS dengan pemerintah daerah setempat ya nah sekarang ini bicara soal dampak tadi yang juga sudah sempat disinggung Pak Menteri terkait dengan kemiskinan ini terutama Pak Menteri kan kita sudah sempat bersyukur karena angka kemiskinan kita satu digit nah akhirnya dengan pandemi ini pasti bertambah berapa sih Pak prediksi kira-kira dengan seperti ini dengan adanya pandemi ini saya sebenarnya gak mau prediksi-prediksi ya saya bingung juga gitu kan dasarnya gimana ya kan jadi saya kira kan bulan apa ya nanti bulan Agustus ya ada Susenas lagi ya ya eh bukan Susenas apa namanya Susenas ya Susenas dari BPS ya nanti kita lihat saja mas artinya serahkanlah kepada ahlinya ya kan urusan survei-survei itu kan BPS mas ahlinya Pak Menteri urusan bantu-bantu ya ya lah kita nanti kebanyakan mas yang ngomong soal angka kemiskinan kasihan mas nanti orang jadi bingung dan orang jadi takut ya lebih bagus saya kalau tanyakan ini saya bilang saya gak tahu mau prediksi juga gak mau saya bilang nanti aja kita lihat hasilnya bagaimana karena gak ada poin juga mas buat saya gitu loh ya angka-angka kemiskinan itu pokoknya berapa hasil surveinya ya itu kita gunakan gitu sebagai data ya untuk untuk penyaluran bantuan-bantuan nah kemarin kan Pak Presiden istilahnya memberikan apa instruksi perintah dan percepat 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 gitu ya dan seluruh menteri diminta untuk bergerak secara cepat gitu nah bagaimana Pak Menteri memaknai ini apa terakhir itu perintah Presiden agar ini serba serba betul-betul digas lagi gitu ya sebenarnya kita dari awal Presiden juga sebenarnya sudah menginstitusikan hal yang sama cuman kemarin kan lebih keras gitu ya 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 alhamdulillah sampai hari ini penyerapan anggaran atau realisasi anggaran kementerian sosial masih paling tinggi ya di antara seluruh KL sampai berapa Pak perakhir Juni itu kita sudah sekitar 62% 62 ya ya dari 104 triliun ya kita anggarannya kan nomor 2 terbesar ya setelah pertahanan artinya anggaran yang sudah kita serap itu sudah kita belanjakan itu sekitar sudah 65 triliun ya 65 triliun itu kan hampir semuanya itu bentuknya cash itu artinya cash yang kita kita turunkan ke bawah itu jumlahnya mungkin ya mungkin 50 triliun lebih ya jadi cukup banyak tapi tentunya dengan kondisi seperti sekarang dan juga Bapak Presiden sudah meminta kita lebih mengencor lagi ya kita akan tingkatkan apa namanya percepatan penyeraman anggaran kita kami di kementerian sosial setiap hari mas istilahnya saling mengingatkan tentunya sebagai menteri saya saling saya memori tiap hari karena Presiden kemarin pun memanggil kami 6 KL terbesar anggarannya itu juga beliau menyampaikan bahwa beliau akan memantau setiap hari penerapan anggaran bahkan kemarin itu Presiden tidak hanya memanggil menteri mas Presiden itu memanggil menteri dengan sekjennya masing-masing dan dengan dirjen-dirjennya jadi biar bagus juga jadi istilahnya biar dirjen-dirjen saya sekjen saya suka dengar langsung dari Presiden biar gak dikira saya-saya aja gitu yang apa namanya ibaratnya yang kewakaran jengot sendiri gitu ya atau jadi biar mereka dengar langsung dan tetapi Alhamdulillah mas sejauh ini kami di kementerian sosial bekerjanya sangat kompak sekjen dirjen para direktur S2 kebawah sangat kompak sangat apa namanya sangat tahu tugas dan namun jawabnya masing-masing sehingga kita Alhamdulillah bisa realisasi penerapan anggarannya sudah 60% sekian atau nominalnya sekitar 65 triliun ya ya ini terakhir Pak Menteri apa kira-kira yang Pak Menteri harapkan baik untuk mungkin daerah atau juga umumnya pada publik ya terkait dengan dengan COVID-19 ini dan bantuan-bantuan sosial yang mungkin sebagian diantaranya masih harus bersabar lagi apa kira-kira yang mungkin Pak Menteri akan sampaikan kalau saya kita kembalikan lagi ke jati diri kita bangsa Indonesia dan juga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu botong royong mas jadi kita tidak bisa juga bahwa seluruhnya harus dilakukan oleh pemerintah tapi tentunya pemerintah sangat paham Bapak Presiden juga sangat paham sangat memiliki sense of crisis bahwa pemerintah memang harus yang terdepan memimpin perang melawan pandemi ini apa namanya dengan segala sumber daya yang dimiliki baik anggaran segala macam lah dikerahkan Bapak Presiden kan sangat panglima panglima perang kita semua dalam melawan pandemi COVID-19 ini namun tentunya selain kesabaran dan juga apa namanya bukan kesabaran kesabaran kan juga istilah orang kalau ada kesabaran kalau ada batasnya juga kan gitu namun saya kira saya seringkali menyampaikan pesan ini mas pesan simple tapi saya kira relevan ya saya kami juga berharap bahwa elemen masyarakat yang lain ikut juga berkontribusi terhadap kalau bicara misalnya program-program jaring pengaman sosial atau bantuan sosial baik perusahaan-perusahaan kemudian LSM lembaga-lembaga pemerintah yang memang memiliki sumber daya ataupun pribadi-pribadi yang memiliki sumber daya ikutlah bersatu padu meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak dengan demikian tentunya kita akan lebih cepat lagi keluar dari pandemi ini jadi tentunya pemerintah yang terdepan ya itu memang sudah tanggung jawab kami pemerintah harus melindungi segenap warga negara namun tentunya dengan nilai kotoroyong yang kita yakini sebagai bangsa yang apa namanya berdaulat bagi bangsa yang bersatu tentunya juga elemen masyarakat yang lain baik dari swasta perorangan lembaga-lembaga suara dari masyarakat mari ikut apa namanya meringankan beban masyarakat atau sudah saudara kita yang terdampak saya kira pesan saya itu mas Tohar baik terima kasih Pak Menteri Sosial sukses untuk kita semua semua bisa lancar dan kita tentu saja berharap agar pandemi ini betul-betul segera berakhir terima kasih Pak Menteri atas waktunya selamat siang Pak Menteri selamat beraktif kita sekali sempat metkom sayang sekali waktu kita sudah berakhir dan tapi jangan khawatir kita akan jumpa lagi di kesempatan berikutnya dengan sosok atau tokoh yang berbeda dengan pembuat berita yang berbeda yang akan selalu kami hadirkan buat Sobat Metkom semuanya jangan lupa untuk subscribe kemudian like share komen video-video kami di Youtube Metkom ID atau juga di Facebook Metkom ID dan juga di web metkom.id saya Abdul Kohar mohon pamit sampai jumpa selamat menikmati terima kasih